Belakangan ini gue bener-bener tau arti kekecewaan itu apa Gue rekap semua yang udah gue lewatin selama ini Keluarga, bisnis, teman, cinta, hampir semua hal menghancurkan hati gue Sehingga membuat gue sulit untuk menjalani hidup ini Takut buat menghadapi kekecewaan selanjutnya Apa yang orang liat selama ini tentang gue sangat berbeda dengan kenyataannya Gue hanya gak mau terlihat terpuruk Malu sama masalah orang lain yang lebih berat Namun apadahaya, masalah yang gue hadepin selalu berat bagi gue Diri ini gak bisa bohong Sampai gue sempet marah sama Tuhan, ngerasa dia sangat jahat Kenapa gak ada satupun dari semua hal yang gue inginkan itu mudah untuk mencapainya Dari situ juga gue mulai berhenti berharap Meskipun gue tau berjuang tanpa harapan itu menyakitkan Tapi gue rasa ini keputusan yang baik Buat menghindari dan melupakan Rasa sakit hati yang sering buat gue putus asa Tapi itu adalah gue yang dulu Belakangan ini gue ngerasa Banyak hal yang sebenernya udah gue dapetin kok Meskipun semua jalannya terasa sulit Tapi gue tersadar kenapa gak gue nikmatin aja kesulitan itu Biar semakin menjadi cerita Bahwa perjalanan meraih kesuksesan itu gak mudah Dan bisa jadi inspirasi bagi orang-orang di dekat gue Gue berbaikan dengan Tuhan Gue syukur apa yang dia telah kasih sekarang Terima kasih telah membuat gue lebih kuat dari sebelumnya Semakin semangat menghadapi masalah-masalah yang ada Dan gue semakin tau Apa yang harus gue pertahankan Orang-orang yang masih percaya dan setia kepada gue Mereka yang bangga akan hadirnya gue di kehidupan mereka Mereka yang selalu mendukung gue Di saat susah maupun senang Mereka yang selalu mencoba menghargai gue dan mengerti perasaan gue Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton Kaki di berbagai Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!